Pendekar tanpa bayangan jilid 10. 28. Tawanan Cantik Berbaju Putih Chun Giok mendekati kuil itu dengan kera bergerak cepat dari semak ke semak, dari pohon ke pohon. Karena gerakannya cepat bukan main, maka sukarlah mengikuti gerakannya dengan pandang mata. Ilmunya berlari cepat yang disebut Liu Teh Witeng, lari terbang di atas bumi, memang telah mencapai titik tinggi sekali sehingga saking cepatnya dia bergerak. Chun Giok mendapat julukan Bu Eng Chu, si tanpa bayangan. Akhirnya dia berhenti bergerak dan semunyi di dalam pohon terdekat dengan kuil, dan dia melihat betapa tidak mungkin baginya untuk menghampiri kuil karena penjagaannya demikian ketat. Dia harus dapat mengalihkan perhatian penjaga yang jumlahnya hanya 3 orang di sebelah kiri agar terbuka jalan baginya untuk dapat memasuki kuil tua. Chun Giok melompat turun ke belakang batang pohon agar tidak terlihat, dan mengambil 5 butir batu kecil, lalu melompat lagi ke atas pohon. Kemudian, dari dalam sebatang pohon terdekat, dia menyambitkan 5 butir batu kecil itu ke arah 5 orang yang berjaga di bagian belakang kuil. Chun Giok selain hebat ginkangnya, ilmu meringankan tubuhnya, juga dia mahir menggunakan senjata rahasia apa saja. Dia telah menguasai bidikan yang amat tepat yang disebut pek pocoan yang, timpuk tepat 100 kaki. Karena ketika menyambit dia menggunakan sin kang, tenaga sakti, maka luncuran 5 buah kerikil itu cepat sekali dan 5 orang perwira yang berada di situ tidak sempat mengelak. Mereka sama sekali tidak menyangka akan diserang orang, maka batu-batu itu menyambar dengan tepat. Chun Giok telah mengukur dan membatasi tenaganya karena dia tidak ingin membunuh mereka, hanya cukup menimbulkan kegaduhan sehingga menarik 3 orang yang berjaga di sebelah kiri. Perhitungannya memang tepat. 5 orang itu berseru kaget, heran dan juga kesakitan. Batu kerikil yang mengenai tubuh mereka merobek baju berikut kulit tubuh mereka, mendatangkan rasa pedih dan nyeri. Seruan 5 orang itu tentu saja menarik perhatian 3 orang yang berjaga di bagian kiri dan berada paling dekat dengan mereka. 3 orang itu segera berlarian ke arah belakang untuk membantu kalau-kalau 5 orang rekan mereka terancam bahaya. Chun Giok menggunakan kesempatan ini untuk berkelebat masuk ke kuil melalui pintu di sebelah kiri yang telah ditinggalkan 3 orang penjaganya. Kuil itu cukup luas, akan tetapi keadaannya sudah banyak yang rusak. Banyak ruangan tidak tertutup atap lagi dan tembok-temboknya ditumbuhi lumut. Karena sudah puluhan tahun tidak terpakai dan terawat, maka di dalamnya banyak tumbuh semak-semak. Chun Giok mencari-cari dan akhirnya dia menemukan apa yang dicarinya. Gadis itu berada dalam sebuah kamar kosong di mana terdapat sebuah meja yang sudah lapuk. Gadis itu duduk membelakangi Chun Giok yang muncul di ambang pintu yang tak berdaun lagi, dan ia duduk bersilah di atas lantai. Dari sikap duduknya, dengan punggung tegak lurus, Chun Giok maklum bahwa gadis itu sedang siulian, samadhi. Karena sejak semula ia mengira bahwa yang tertawan adalah pek hawe asian licu A.I.I.I.N., maka Chun Giok merasa heran sekali mengapa A.I.I.I.N. menyerah untuk ditawan begitu saja, padahal kenyataannya gadis itu tidak dibelenggu dan masih bebas dalam kamar itu. Rasanya tidak mungkin seorang gadis yang amat liai, pemberani dan keras seperti A.I.I.I.N. begitu mudah mengalah. Nona Chun Giok memanggil lirih sambil melangkah masuk ke kamar itu. Gadis itu bangkit dengan perlahan lalu memutar tubuhnya menghadapi Chun Giok. Terkejutlah pemuda itu ketika melihat bahwa gadis itu sama sekali bukan pek hawe asian licu A.I.I.I.I.N. Ah, maafkan aku, Nona. Apakah Nona yang disebut pek hawe asian licu A.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I.I. Hanya amat mencolok. Kalau Aiyin keras hati dan galak, sebaliknya gadis ini lemah lembut dan sukarlah membayangkan bahwa gadis seperti ini pandai ilmu silat sehingga dijuluki Pek Eng Sian Li, Dewi Bayangan Putih. Maaf, siapapun adanya engkau, Nona, ketika mendengar bahwa ada seorang gadis yang ditawan oleh pasukan kerajaan, aku datang untuk menolong dan membebaskanmu. Gadis itu menghela napas panjang. Ah, engkau membuat beban ku lebih berat lagi. Sekarang selain harus memela diri, aku juga harus melindungimu. Sobat, perbuatanmu ini baik sekali dan aku berterima kasih, akan tetapi juga bodoh. Akan tetapi aku. Awas gadis itu memotong kata-kata Chun Giok dan pada saat itu sebuah benda dilempar masuk ke kamar itu dan terdengar ledakan disusul mengepulnya asap kemerahan. Tahan napas gadis itu, Cheng Cheng, berseru. Chun Giok menurut dan selagi mereka digelapkan asap kemerahan tebal itu, sebuah tangan yang halus menyentuh lengannya. Cepat, pelan ini, Cheng Cheng berkata. Chun Giok menerima dan ternyata gadis itu memberinya sebuah pel. Tanpa ragu dia memasukkannya ke dalam mulut dan menelannya. Dia merasa yakin bahwa gadis yang akan ditolongnya itu tidak akan tega meracuninya. Terasa betapa pel itu hancur di kerongkongannya dan rasanya pahit namun berbau harum. Sekarang boleh bernapas dan mari ikut aku. Pegang tanganku terdengar gadis itu berkata dan sebuah tangan yang telapakannya hangat dan halus memegang tangan Chun Giok. Pemuda itu menurut saja ditarik keluar dari kamar itu menuju ke belakang. Dia pun berani bernapas dan ternyata asap kemerahan itu berbau amis, akan tetapi tidak mempengaruhi atau mengganggunya. Begitu mereka keluar dari kuil bagian belakang, tiba-tiba mereka dikepung banyak orang. Chun Giok maklum bahwa 16 orang perwira yang tadi menjaga kuil, kini ditambah dengan 6 orang perwira lain yang dilihatnya dalam perjalanan tadi. Semua berjumlah 22 orang dan mereka mengepung dengan pedang di tangan. Menyerahlah atau kalian berdua akan mati bentak seorang dari mereka sambil menodongkan pedangnya. Engkau larilah menyelamatkan diri, biar aku yang menahan mereka kata Cheng Cheng yang cepat bergerak ke depan. Kaki tangannya bergerak sedemikian cepatnya, tubuhnya berkelebatan menjadi bayangan putih dan dalam beberapa gebrakan saja 4 orang telah roboh oleh tendangan kaki dan tamparan tangannya. Kini mengertilah Chun Giok mengapa gadis itu dijuluki Dewi Bayangan Putih. Dia merasa kagum akan tetapi tentu saja dia tidak mau menaati permintaan gadis itu untuk melarikan diri, biarpun gadis itu liai. Namun dikeroyok demikian banyaknya perwira yang memegang pedang sedangkan gadis itu bertangan kosong, dapat membahayakan gadis itu. Orang-orang yang curang. Begini banyaknya laki-laki mengeroyok seorang gadis bentaknya dan tiba-tiba tampak sinar keemasan bergulung-gulung dan para pengeroyok itu berpelantingan, pedang mereka ada yang patah dan banyak yang terlepas dari pegangan. Dalam waktu singkat, Chun Giok sudah merobohkan 6 orang pengeroyok. Tiba-tiba gadis itu berseru, kita pergi dan Chun Giok merasa betapa tangannya dipegang gadis itu dan dibawa melompat. Biarpun dia tidak tahu mengapa gadis itu tadi menyerah saja ditawan dan kini melawan lalu tiba-tiba hendak melarikan diri, dia tidak sempat bertanya dan dia pun segera bergerak cepat, melepaskan tangannya dari pegangan gadis itu dan mereka berdua menggunakan ilmu berlari cepat bagaikan terbang. Setelah jauh meninggalkan bukit itu dan tidak tampak ada perwira yang melakukan pengejaran, Cheng Cheng berhenti. Ia memandang Chun Giok dengan metode lebarkan. Baru saja ia menggunakan ilmu Cho Sang Hui, terbang di atas rumput, dengan mengerahkan seluruh gingkangnya. Akan tetapi ternyata pemuda itu dapat mengimbanginya. Juga ia melihat betapa dengan mudahnya pemuda itu merobohkan 6 orang pengeroyok dengan pedangnya yang bersinar kuning emas. Di lain pihak, Chun Giok juga merasa heran bukan main. Dia bermaksud menolong dan membebaskan gadis yang tadinya dikiracu A.I.Y.I.N. itu. Ternyata gadis berpakaian putih ini memiliki ilmu kepandayan tinggi, bahkan ketika melarikan diri tadi, dia yakin gadis itu memiliki gingkang yang lebih hebat daripada tingkat A.I.Y.I.N. Dia yakin kalau gadis ini mampu membebaskan diri sendiri, akan tetapi mengapa ia membiarkan dirinya ditawan? Chun Giok mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat lalu berkata tanpa menyembunyikan rasa kagumnya. Nona, ternyata engkau liai sekali. Mengapa engkau membiarkan dirimu ditawan dalam kuil itu? Aku yakin kalau engkau menghendaki, mereka tidak akan mampu menawanmu. Akan tetapi Cheng Cheng berkata, maaf, nanti saja kita bicara. Sekarang ada urusan yang lebih penting. Mari ia lalu melanjutkan larinya. Chun Giok cepat mengikutinya dan kembali mereka berdua berlari cepat memasuki sebuah dusun. Cheng Cheng menuju ke sebuah rumah sederhana dan di depan pintu itu ia disambut sepasang kakek dan nenek berusia sekitar enam puluhan tahun. Ah, syukur engkau dalam keadaan selamat. Nona kata nenek itu sambil memegang kedua tangan Cheng Cheng. Paman dan Bibi, tidak banyak waktu lagi. Kalian berdua harus segera pergi dari sini karena anjing-anjing Mongol itu tentu akan segera datang ke sini. Akan tetapi kakek itu menggelengkan kepalanya dan setelah menghela nafas dia berkata, Tidak, Nona. Karena membela kami berdua, Nona sampai ditangkap mereka. Sekarang Nona sudah dapat lolos, sebaiknya cepat melarikan diri dan jangan khawatir tentang diri kami. Kami adalah orang-orang tua yang miskin dan sama sekali tidak mempunyai kesalahan. Kalau mereka mau menangkap kami, biarlah. Akhirnya mereka akan tahu bahwa kami bukanlah orang-orang yang bersalah. Kami tidak dapat meninggalkan rumah dan dusun kami. Benar, Nona. Selama ini, sebelum engkau datang bermalam di sini, kami tidak pernah diganggu orang. Kalau kami kedua orang tua melarikan diri, akan lari kemana? Dan kami akan selalu dikejar-kejar sebagai pelarian. Melarikan diri membuktikan bahwa kami berdua mempunyai kesalahan. Padahal kami tidak bersalah apa-apa. Pergilah, Nona. Engkau masih muda dan engkau harus menjaga diri, jangan sampai terjatuh ke tangan orang-orang kejam itu, kata si nenek. Ceng-ceng merasa terharu dan ia pun mengerti akan pendirian mereka. Ia menghela nafas beberapa kali, lalu mengambil dua potong emas dari saku bajunya dan menyerahkan kepada nenek itu. Kalau begitu, saya akan pergi dan terimalah sedikit uang ini, Bibi. Selamat tinggal, Paman dan Bibi. Setelah dua potong emas itu diterima si nenek, Ceng-ceng lalu memberi isyarat kepada Cung Giok untuk pergi dari situ. Cepat mereka meninggalkan dusun itu dan Ceng-ceng berhenti di bawah sebatang pohon yang tumbuh di tepi jalan kecil yang sunyi. Cung Giok mengikutinya dan pemuda itu berkata, Nona, kalau boleh aku mengetahui, apakah yang telah terjadi dan siapa pula kakek dan nenek itu? Ceng-ceng menatap wajah pemuda itu beberapa saat lamanya. Baru sekarang ia memandang wajah pemuda itu dengan seksama. Wajah yang tampan, gagah dan sikapnya sopan dan lembut. Akan tetapi ia harus yakin dulu apakah pemuda ini dapat dipercaya. Dia harus mengenalnya lebih dulu sebelum menceritakan keadaan dirinya dan apa yang telah dialaminya. Maaf, sobat. Harap engkau memperkenalkan diri lebih dulu, baru saya akan dapat menceritakan segalanya. Saya tidak mungkin dapat bercerita kepada seorang yang tidak saya kenal. Cung Giok semakin kagum. Gadis ini selain cantik jelita, juga tutur sapa dan sikapnya amat lembut dan penuh kesopanan. Tentu saja, Nona. Perkenalkan, aku bernama Pong Cung Giok seorang kelana yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, sebatang kere yatim piatu tiada sana keluarga. Kebetulan tadi dalam perjalanan, aku mendengar pembicaraan enam orang perwira yang bicara tentang Pek Eng Sian Li yang ditawan di sebuah kuil tua di bukit itu. Tadinya aku mengira bahwa mungkin yang dimaksudkan mereka adalah Pek Hawe Asian Li, seorang gadis pendekar yang pernah bertemu denganku. Maka, aku segera pergi ke kuil itu untuk menolongmu. Akan tetapi, ternyata yang akan ku tolong itu bukan Pek Hawe Asian Li, dan agaknya sama sekali tidak perlu ku tolong. Bahkan engkau yang menyelamatkan aku dari asap beracun tadi dengan memberi pepenawarnya. Nah, yang membuat aku heran, bagaimana seorang pendekar wanita lihai seperti engkau ini membiarkan dirimu ditawan? Cheng Cheng tertarik. Nanti dulu, engkau bermarga Pau? Aku tahu akan keluarga Pau yang amat terkenal di Sochow, apakah engkau masih mempunyai hubungan keluarga dengan mereka? Chun Giok terkejut dan heran. Keluarga Pau di Sochow? Ah, Nona, benarkah engkau mengenal keluarga Pau di Sochow? Siapakah di antara mereka yang engkau kenal? Tanya Chun Giok hendak menguji apakah benar gadis ini mengenal keluarga ayahnya di Sochow? Cheng Cheng tersenyum. Ia memang seorang yang cerdik dan memiliki perasaan peka. Ia dapat menduga bahwa pemuda itu masih belum percaya bahwa ia mengenal keluarga Pau di Sochow. Hal ini saja sudah menunjukkan bahwa pemuda itu agaknya memang anggota keluarga yang amat terkenal itu. Ayahku bernama Liu Bok Eng dan tinggal di Nanking. Apakah engkau tidak mengenal nama itu? Chun Giok menggelengkan kepalanya. Tidak, Nona, aku tidak mengenal nama ayahmu yang terhormat itu. Ayahku adalah sahabat baik dari keluarga Pau, bahkan merupakan sahabat seperjuangan. Ayahku mengenal baik kakek Pau Wabun dan Paman Pau Kengen. Ah, Pau Kengen adalah ayah kandungku. Nonaliu Chun Giok memotong, girang bahwa dia bertemu dengan putri sahabat baik ayahnya. Akan tetapi Ceng Ceng mengerutkan alisnya dan pandang matanya yang menatap wajah Chun Giok amat tajam penuh selidik. Hmm, benarkah itu, sobat? Di mana sekarang tinggalnya Paman Pau Wabun? Tiba-tiba wajah Chun Giok berubah muram. Ditanya tentang ayahnya, dia merasa sedih sekali. Ayah. Ayah dan ibuku sudah tiada, sudah meninggal. Dia menghela nafas panjang, lalu melanjutkan. Semua keluarga ayah sudah meninggal. Kongkong, kakek, Pau Wabun, ayah Pau Wabun dan ibuku, juga bibi Pau Suihong, semua sudah tiada, tinggal aku seorang diri. Kembali Ceng Ceng mengerutkan alisnya mendengar ini. Ia sudah mendengar dari ayahnya tentang pembantaian keluarga Pau itu yang menurut ayahnya keluarga itu sudah habis sama sekali karena Pau Wabun merupakan keturunan terakhir dan ketika dia tewas, belum mempunyai anak. Bagaimana sekarang tiba-tiba muncul seorang pemuda yang mengaku sebagai anak kandung Pau Wabun. Akan tetapi, pemuda itu agaknya mengenal benar keluarga Pau. Terus terang saja, aku banyak mendengar tentang keluarga Pau dari ayahku karena persahabatan antara ayah dan mendiam paman Pau Wabun. Akan tetapi, apa yang didengar ayah, keluarga itu sudah terbasmi oleh pasukan Mongol dan menurut cerita ayah, ketika Paman Pau Wabun tewas terbunuh, dia tidak mempunyai anak. Bagaimana sekarang engkau dapat mengatakan bahwa engkau adalah anak kandungnya? Pula, kalau engkau benar anak kandung Mendiang Paman Pau Wabun, bagaimana engkau tidak mengenal nama ayahku? Tentu Mendiang Paman Pau Wabun pernah menceritakan kepadamu tentang ayahku yang menjadi sahabat baiknya itu. Dengan suara mengandung kedukaan Cun Giyok menjawab, Tidak aneh kalau engkau meragukan keteranganku, nonaliu karena sesungguhnya, sejak lahir aku tidak pernah mendapat kesempatan melihat ayah dan ibuku. Ayah tewas terbunuh akan tetapi ibu ketika itu sedang mengandung dan sempat tertolong. Akan tetapi ketika ibu melahirkan aku, ibu meninggal dunia dan aku dirawat dan hidup bersama guruku. Bibi Pau Sui Hong tertawan dan menjadi selir seorang pangeran. Aku, aku tak sempat bertemu ayah ibuku, bagaimana mungkin mereka dapat menceritakan tentang ayahmu suaranya mengandung kedukaan sehingga ceng-ceng yang halus perasaannya itu menjadi sangat terharu. Aduh, maafkan aku, tuaku, kakak, kalau aku tadi meragukan keteranganmu. Kiranya riwayatmu demikian menyedihkan. Kalau aku boleh bertanya, siapa gurumu itu? Guruku adalah Mendiang Sumatiangbun. Ah, ayah pernah bercerita tentang Sumatiangbun yang terkenal sebagai seorang pendekar patriot sejati yang gagah perkasa. Ayah mengenalnya dengan baik. Jadi, pendekar tua itu telah meninggal pula? Ceritamu semakin menarik, tuaku. Maukah engkau melanjutkannya? Karena gadis itu ternyata putri seorang yang menjadi sahabat tayah dan kakeknya, juga sudah mengenal baik gurunya, Chun Giok tidak ragu lagi untuk menceritakan pengalamannya. Setelah menjadi murid dan anak angkat ke guruku dan menerima gemblengan pula dari kakek guruku Pak Kong Lojin, aku lalu pergi ke kota raja untuk membalas musuh besarku. Akan tetapi aku telah berbuat dosa yang besar sekali. Mendengar bahwa bibi Suihang menjadi selir pangeran Lu Kok Kong, aku mengira hidupnya sengsara dan ia dipaksa oleh pangeran itu, maka pada suatu malam aku membunuh pangeran Lu Kok Kong. Kemudian ternyata kepadaku bahwa pangeran itu sama sekali tidak jahat, bahkan dicinta oleh bibi Po Suihang, juga mereka telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Lu Xiang Mi. Pemuda itu menghentikan ceritanya dan wajahnya berubah pucat karena dia teringat akan semua itu dengan hati seperti diremas-remas rasanya. Ah Cheng Cheng terkejut akan tetapi juga tertarik sekali. Melihat pemuda itu demikian berduka, ia tidak berani mendesaknya untuk melanjutkan ceritanya. 29. Tumbuhnya bibit-bibit Setelah dapat menenangkan hatinya, Chun Giok melanjutkan ceritanya. Kelakuanku membunuh pangeran Lu Kok Kong itu membuat bibi Po Suihang meninggal dunia saking kaget dan sedihnya. Lu Xiang Mi yang juga tinggi ilmu silatnya hendak membalas kematian ibunya, akan tetapi setelah ia mengetahui sebab aku membunuh ayahnya, ia dapat mengerti. Kami berdua lalu membalas dendam kepada panglima yang dulu membasmi keluarga Po. Kami berdua berhasil membunuh panglima Kong Tek Kok di tanah kuburan bibi Po Suihang. Akan tetapi adik misanku itu, Lu Xiang Mi juga membunuh diri di depan makam orang tuanya. Ah, aku menyesal sekali, sungguh menyesal sekali. Cheng Cheng yang merasa terharu, melihat pemuda itu menangis di depannya. Ia bangkit dan menghampiri, menyentuh pundak Chun Giok dan berkata lembut namun membesarkan hati. Tuaku, bagiku engkau sama sekali tidak bersalah karena ketika membunuh pangeran Lu, engkau hendak membalaskan sakit hati bibimu, engkau tidak tahu akan keadaannya. Kesalahanmu hanya bahwa engkau kurang teliti menyelidiki keadaan mereka. Akan tetapi tidak perlu hal-hal yang lalu dikenang dan menjadi tekanan batinmu. Hal yang lalu dapat dijadikan pelajaran agar di masa depan kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuaku, engkau murid seorang pendekar patriot yang sakti dan bijaksana, tentu engkau tahu bahwa menyesali hal yang sudah lalu tidak ada gunanya lagi dan membenamkan diri dalam kesedihan bukanlah sikap seorang pendekar. Ucapan itu lembut sekali, lebih bersifat menghibur daripada menegur, dan terasa oleh Chun Giok bagaikan air dingin yang menyiram hati dan pikirannya. Dia mengangkat muka memandang wajah yang cantik dan tampak keibuan itu, lalu tersenyum, menghapus pipinya yang asah. Maafkan aku, Nona Liu. Jangan sebut Nona, Tuaku. Orang tua kita bersahabat karit, bukankah kita juga sahabat dan bukan orang lain? Baiklah, si Omoy, adik perempuan, Chun Giok kembali tersenyum dan sekali ini bukan senyum paksaan. Hatinya terasa ringan kembali. Sekarang tiba giliranmu untuk bercerita tentang dirimu karena tadi engkau telah menguras semua riwayat diriku. Ceng-ceng tersenyum manis. Semakin manis kalau ia tersenyum karena lesung pipi kanan itu tampak semakin nyata. Giok ke, kakak Giok, seperti telah kukatakan tadi, ayahku bernama Liu Bokeng dan tinggal di Nanking. Dahulu ayah menjadi seorang panglima kerajaan Song yang ikut berperang melawan pasukan Mongol sampai jatuhnya pertahanan terakhir di kanton. Setelah kerajaan Song berakhir, tahun 1279, ayah tidak lagi mencampuri urusan kerajaan dan kini lebih banyak mengasingkan diri dan berjalan-jalan ke gunung-gunung. Aku merupakan anak tunggal. Ibuku masih ada dan aku bernama Liu Ceng, di tempat tinggalku, ayah dan yang lain-lain biasa menyebutku Ceng-Ceng. Aku sejak kecil belajar ilmu silat dari ayah. Kemudian aku belajar ilmu sastra dan pengobatan dari Susiok, Paman Guru, Im Yang Yoksian, adik seperguruan ayah yang menjadi pertapa di Hoasan. Setelah tamat belajar, dengan perkenan ayah, aku pergi merantau ke utara untuk melihat keadaan setelah bangsa Mongol memegang pemerintahan dan menambah pengalaman. Akan tetapi, Ceng Moi, mengapa engkau tadi membiarkan dirimu ditawan dalam kuil? Padahal aku yakin kalau engkau menghendaki, engkau dapat dengan mudah meloloskan diri dan kalau engkau melawan, mereka tidak akan mampu menawanmu. Ceng-Ceng tersenyum. Begini, Giyoko. Selama dalam perjalanan, aku melaksanakan pesan ayah agar aku selalu menolong rakyat yang diperlakukan sewenang-wenang oleh pembesar Mongol. Nah, aku selalu menegakkan kebenaran dan keadilan, dan dengan pengetahuanku tentang pengobatan, aku juga membantu rakyat yang menderita sakit. Aku juga menentang kera kerja pembesar yang melakukan paksaan terhadap rakyat untuk kerja paksa yang sewenang-wenang. Karena aku menentang para pembesar yang sewenang-wenang, memberi hajaran keras kepada mereka, aku lalu dicari dan dikejar-kejar. Dan mereka yang kau tolong lalu memberi julukan Bek Eng Sian Li kepadamu, bukan? Benar, julukan yang terlalu tinggi untukku. Nah, malam tadi, karena aku dikejar-kejar Panglima Kim Bayan yang cukup lihai dan dia membawa banyak pembantu perwira, aku bersembunyi di rumah kakek dan nenek yang sederhana di dusun tadi. Dan inilah kesalahanku. Agaknya ada metu-meti mereka yang mengetahui tempat persembunyianku. Malam tadi Panglima Kim Bayan menyerbu bersama pasukannya. Tentu saja aku melawan, akan tetapi setelah aku merobohkan banyak pengeroyok, Panglima Kim tiba-tiba menangkap kakek dan nenek pemilik rumah dan mengancam akan membunuh mereka kalau aku tidak menyerah. Terpaksa, untuk menyelamatkan mereka, aku menyerah dan ditawan, lalu dibawa ke kuil tadi. Panglima Kim sendiri agaknya puas melihat aku sudah ditawan dan meninggalkan aku di bawah pengawasan orang-orangnya. Tentu dia mengira aku tidak mampu melarikan diri karena para penjaga dibekali obat peledak yang mengandung pembius. Akan tetapi aku selalu bersedia obat penyembuh luka dan obat pemunah racun sehingga aku tidak khawatir. Kemudian engkau datang menolongku. Chun Giok tertawa. Hahaha, sungguh aku merasa malu, Cheng Moi. Aku telah bertindak tolol, mencoba untuk menolongmu dan sebaliknya malah engkau yang menyelamatkan aku dari asap pembius. Tidak, Giok Ko. Bagaimanapun juga, aku pun akan bertindak sama kalau aku menjadi engkau. Aku berterima kasih kepadamu. Tuanku, aku pernah mendengar akan peristiwa hebat di tanah kuburan kota raja itu. Aku mendengar bahwa banyak prajurit dan seorang panglima yang terkenal terbunuh oleh seorang pendekar yang dijuluki Bu Eng Chu, si tanpa bayangan. Melihat ginkangmu tadi, aku berani bertaruh bahwa pasti engkau yang berjuluk Bu Eng Chu itu. Chun Giok menghela napas panjang. Memang benar, Cheng Moi. Akulah yang membunuhi mereka, bersama adik misanku Xiang Ni. Ah, kalau saja adik misanku Xiang Ni tidak membunuh diri, betapa lega dan bahagianya hati kami berdua dapat membalaskan dendam keluarga Pou. Akan tetapi, mengapa adik misanku itu membunuh diri, Tuanku? Chun Giok menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, Cheng Moi, aku tidak tahu. Musuh besar kami itu adalah gurunya sendiri. Biarpun mulutnya berkata demikian, namun dalam hatinya Chun Giok setengah dapat menduga mengapa Xiang Ni demikian bencinya kepada gurunya itu sehingga membacoki tubuh gurunya itu sampai lumat kemudian membunuh diri di depan makam orang tuanya. Satu-satunya kemungkinan hanya bahwa adik misannya itu ternoda dan merasa dirinya hina dan kotor maka tidak ingin melanjutkan hidupnya setelah dapat membalas dendam. Ah, sudahlah, Giokko. Apa yang sudah terjadi tak dapat diubah dan tidak perlu disesalkan. Manusia tidak mungkin dapat mengubah apa yang sudah menjadi garis hidupnya. Mati dan hidup sudah ditentukan oleh Tian, Tuhan, dan sebab-sebab kematian yang bermacam-macam itu pun tepat dan sesuai dengan karma masing-masing. Yang penting kita tidak melakukan perbuatan jahat yang berdosa. Akan tetapi aku berdosa, Cheng Moi. Aku telah membunuh pangeran lu sehingga menyebabkan kematian bibiku sendiri. Apa yang kau lakukan memang salah, Giokko. Akan tetapi kesalahan itu kau lakukan tanpa kau sadari, tanpakah sengaja dan kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja bukanlah dosa. Letak kesalahanmu hanyalah bahwa engkau kurang hati-hati, kurang teliti sehingga patut dijadikan pelajaran dan pengalaman yang mendidik. Agak ringan rasa hati Cun Giok dan dia merasa kagum bukan main. Gadis ini masih muda, usianya baru 19 tahun, akan tetapi wawasannya sudah mendalam dan ucapannya mengandung makna yang bukan hanya untuk menghibur, akan tetapi lebih membuka pengertian sehingga meringankan tekanan batin yang dideritanya semenjak Xiang Ni membunuh diri di tanah kuburan itu. Ah, aku dapat mengerti maksudmu, Cheng Moi dan terima kasih. Sekarang engkau hendak pergi kemana, Cheng Moi? Tadinya aku hendak merantau dan melihat kota raja. Akan tetapi setelah peristiwa ini, Panglima Kim Bayan pasti tidak akan tinggal diam dan aku menjadi seorang buruan seperti engkau, Giok Ko. Aku tidak jadi pergi ke kota raja, aku akan mengunjungi Susiok, Paman Guru, yang bertapa di Hoasan, lalu ia memandang wajah Cun Giok dan bertanya, dan engkau sendiri, hendak pergi kemana, Giok Ko? Hati Cun Giok merasa amat kagum dan tertarik kepada gadis yang halus budi ini. Dia ingin lebih memperdalam persahabatannya dengan Cheng Cheng, maka dia berkata dengan suara agak ragu. Cheng Moi, sudah lama aku mendengar dari kakek Guru Pakong Lojin bahwa ketua Hoasan Pai yang berada di pegunungan Hoasan adalah sahabat karibnya, bahkan mereka berdua telah mengangkat saudara ketika masih muda. Aku ingin juga pergi berkunjung ke Hoasan Pai karena aku juga tidak mungkin dapat berkunjung ke kota raja. Kalau boleh, aku ingin melakukan perjalanan bersamamu ke Hoasan. Akan tetapi kalau engkau tidak setuju, tidak mengapa, kita mengambil jalan masing-masing. Ketua Hoasan Pai, dia bernama Goat Liang Sanjin dan Paman Guru Im Yang Toksian juga bersahabat dengan dia. Ah, kebetulan sekali. Engkau mengenal para pimpinan Hoasan Pai, Cheng Moi. Gadis itu tersenyum. Ketika aku digembleng oleh Susyok Im Yang Yoksian, dua kali aku ikut Paman Guruku berkunjung ke sana. Hoasan Pai berada di lareng barat, sedangkan tempat pertapaan Paman Guruku berada di lareng timur. Aku pernah berjumpa dengan Goat Liang Sanjin dan yang lain-lain, akan tetapi besar kemungkinan mereka tidak ingat kepadaku. Wah, kalau begitu aku tidak akan tersesat mencari Hoasan Pai, tentu saja kalau engkau tidak keberatan melakukan perjalanan bersamaku, Cheng Moi. Mengapa keberatan? Tidak ada salahnya kalau hanya melakukan perjalanan bersama, Giok Ko. Ah, terima kasih, Cheng Moi kata Chun Giok dengan Girang. Sambil melakukan perjalanan kita selalu siap untuk menentang yang jahat dan membela kebenaran dan keadilan. Aku setuju, Giok Ko. Dua orang muda itu melanjutkan perjalanan mereka. Kalau mereka melewati daerah pegunungan atau hutan yang sepi, mereka memergunakan ilmu berlari cepat. Akan tetapi kalau mereka melalui tempat-tempat yang ramai, mereka melakukan perjalanan biasa. Selama melakukan perjalanan bersama menuju ke Hoasan, Chun Giok merasa semakin kagum kepada Cheng Cheng. Dia melihat betapa gadis yang lembut itu amat bijaksana, bahkan dia harus mengakui bahwa seringkali terbuka hatinya menerima petunjuk tentang kehidupan dari gadis itu. Di lain pihak, Cheng Cheng juga kagum dan suka kepada Chun Giok. Baru sekarang ditemukannya seorang pemuda yang selalu bersikap sopan, baik pandang matanya, sikapnya maupun bicaranya. Berdekatan dengan Chun Giok ia merasa terlindung dan aman. Di sepanjang perjalanan, kedua orang muda ini selalu mengulurkan tangan untuk menentang kejahatan. Banyak gerombolan-gerombolan penjahat yang suka merampok dan bertindak sewenang-wenang memaksakan kehendak sendiri, menerima hajaran keras dari Bu Eng Chu dan Pek Eng Sian Li dan kedua julukan ini menjadi semakin terkenal. Sepak terjang mereka demikian cepat sehingga para lawan mereka hampir tidak sempat mengenali wajah kedua orang pendekar muda itu. Pada suatu pagi, setelah melakukan perjalanan selama puluhan hari, Chun Giok dan Cheng Cheng berhenti di sebuah hutan. Bukit Hoasan sudah tampak dari situ, tak jauh lagi, bahkan mereka sudah berada di kaki bukit. Hubungan antara mereka kini sudah akrab sekali setelah mengalami banyak suka duka selama puluhan hari dalam perjalanan itu. Cheng Moi, mengapa kita berhenti di sini tanya Chun Giok sambil menatap wajah gadis itu. Mereka berdiri berhadapan dan keduanya merasakan kehangatan kehadiran masing-masing. Kini mereka sudah saling mengenal betul, saling mengetahui dan mengenal watak masing-masing dan diam-diam mereka berdua saling tertarik, walaupun keduanya tak pernah menyatakannya dengan sikap, pandang mata, atau ucapan. Sejenak keduanya berdiri berhadapan dan saling pandang. Cheng Cheng melihat betapa wajah pemuda itu menyinarkan pandang matu yang mesra, namun bersih dari nafsu berahi. Ia merasa jantungnya berdebar, akan tetapi dengan cepat ia mampu menguasai perasaan hatinya dan menutupnya dengan senyum manis. Giyoko, seperti sudah kukatakan dahulu kepadamu, Hoa San Pai terletak di lareng bukit sebelah barat, sedangkan tempat tinggal Susiok berada di lareng sebelah timur. Kalau dari sini engkau mengambil jalan itu, terus mendaki, di lareng pertama sudah tampak bangunan pusat Hoa San Pai di lareng tiga. Aku akan mengambil jalan ini ke tempat Susiok. Nah, kita berpisah di sini, Giyoko. Ucapan itu lembut, akan tetapi Cun Giyok seolah mendengar kata-kata keras yang membuatnya terkejut. Jadi, jadi kita, akan berpisah di sini tanyanya lirih dan agak gagap. Cheng Cheng tersenyum. Entah bagaimana ia sendiri tidak mengerti mengapa melihat kegagapan pemuda itu ia merasa senang sekali. Ia tersenyum manis dan matanya menyinarkan kasih keibuan. Dalam keadaan seperti itu, ia seolah melihat Cun Giyok seperti seorang anak-anak yang membutuhkan hiburan dan nasihat. Giyoko, engkau tentu mengerti bahwa bagi dua orang sahabat, tidak ada pertemuan tanpa perpisahan dan perpisahan pun tidak menutup kemungkinan bertemu kembali. Cun Giyok menghela nafas panjang. Tentu saja dia mengerti, akan tetapi dengan jujur dia berkata, Cheng Moi, sudah puluhan hari kita mengadakan perjalanan bersama, mengalami banyak peristiwa dan pertempuran bersama. Terus terang saja, rasanya amat berat untuk berpisah dari sisimu. Bagaimana kalau aku ikut denganmu ke tempat pertapaan paman gurumu lebih dulu? Aku tidak tergesa-gesa pergi ke Hoasan Pai, tidak ada urusan khusus. Cheng Cheng tersenyum, debar jantungnya semakin menguat, akan tetapi ia tetap tenang ketika berkata lagi dengan suara lembut, Giyoko, bukannya melarang engkau pergi ke tempat tinggal susiok, akan tetapi akan tampak janggal kalau aku menghadap paman guruku bersama seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Biarpun kita tidak melanggar kesusilaan, akan tetapi tetap saja tampak janggal dan menimbulkan kesan tidak sopan. Engkau tentu mengerti maksudku, Giyoko, maka maafkanlah. Kita mengambil jalan masing-masing. Masih banyak kesempatan bagi kita untuk dapat saling bertemu kembali. Nah, selamat berpisah, Giyoko. Gadis itu tidak memberi kesempatan kepada Chun Giyok untuk menjawab. Ia mengangkat kedua tangan depan dada sebagai penghormatan, lalu tubuhnya berkelebat menjadi bayangan putih yang melesat ke arah lereng bukit sebelah timur. Chun Giyok mengikuti bayangan itu dengan pandang matanya. Setelah bayangan itu lenyap dari pandang matanya, dia menghela nafas panjang. Tiba-tiba timbul kegelisahan dalam hatinya. Baru sekarang dia merasa banwa dia telah jatuh cinta kepada seorang gadis. Akan tetapi dia teringat kepada Siok Eng dan dia termenung. Dahulu, belum ada perasaan cinta seperti ini dalam hatinya terhadap Siok Eng, walaupun harus dia akui bahwa dia menyukai gadis itu. Bagaimanapun juga, dia telah terikat kepada Siok Eng. Terikat perjodohan. Dulu dia menerima begitu saja untuk menyenangkan hati gurunya. Chun Giyok menjadi bimbang, lalu dia melanjutkan perjalanan menuju ke lereng bukit sebelah barat. Sama sekali Chun Giyok dan Cheng Cheng tidak pernah menduga bahwa baru kemarin terjadi peristiwa yang hebat dan menggemparkan di bukit Hoasan. Kemarin malam, ketika Goat Liang Sanjin sedang bersilah dalam kamarnya, bersama di, dan para murid Hoasan Pai sudah tidur, daun pintu kamar ketua Hoasan Pai itu diketuk perlahan dari luar. Goat Liang Sanjin yang sudah berusia 80 tahun menduga bahwa yang mengetuk pintu kamarnya tentu seorang di antara para murid tingkat pertama yang mempunyai urusan penting sehingga berani mengetuk daun pintu kamarnya. Maka dia pun membuka matanya dan berkata tenang ke arah pintu. Masuklah. Daun pintu terbuka dari luar dan sesosok tubuh manusia memasuki kamar itu. Tanpa mengangkat mukanya yang ditundukan, Goat Liang Sanjin bertanya. Keperluan apa yang mendorongmu untuk menemui pintu, aku, malam-malam begini akan tetapi orang itu setelah tiba di depan Goat Liang Sanjin yang duduk bersilah di atas pembaringan, tanpa mengeluarkan kata-kata sudah menyerangnya dengan pukulan ke arah kepala kakek itu. Goat Liang Sanjin adalah ketua Hoa Sanpai, tentu saja dia telah memiliki tingkat ilmu silat yang amat tinggi. Dia pun pekas sekali dan biar tidak menduga ada orang menyerangnya, namun dia dapat merasakan datangnya serangan. Akan tetapi dia sudah sangat tua, maka begitu dia menangkis, dua lengan bertemu dan Goat Liang Sanjin terjengkang di atas pembaringannya. Bayangan itu kembali menyerang dan kini pukulan telapak tangan kirinya dengan tepat mengenai dada ketua Hoa Sanpai. Plak Goat Liang Sanjin mengeluh dan kalau tadinya dia hendak bangkit, kini dia terkulai dan roboh di atas pembaringan. Orang itu hendak menyusulkan pukulan maut, akan tetapi pada saat itu, dari pintu berlompatan masuk tiga orang laki-laki berpakaian sebagai tosu, berusia antara 40 sampai 50 tahun. Mereka bertiga terkejut melihat Goat Liang Sanjin rebah dan mengeluh kesakitan dan melihat seorang laki-laki muda yang tidak jelas wajahnya karena dia membelakangi lampu kecil di atas meja. Siapa engkau? Apa yang kau lakukan di sini? Akan tetapi orang itu tidak mempedulikan teguran itu. Dia mengurungkan serangan keduanya dan dengan cepat tubuhnya melompat dan menerobos pintu yang terbuka. Karena tidak tahu apa yang telah terjadi, maka tiga orang tosu, pendeta Tu, itu tidak menghalangi orang tadi pergi. Mereka cepat melompat ke dekat pembaringan dan begitu melihat keadaan Goat Liang Sanjin mereka terkejut dan marah bukan main karena guru mereka itu telah menderita luka dalam yang amat parah. Cepat tangkap dia, Goat Liang Sanjin masih dapat berkata lemah dan dia tergolek peringsan. Tiga orang tosu itu cepat berlompatan keluar dan melakukan pengejaran. Akan tetapi orang itu telah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Ketika tiga orang tosu itu memeriksa seluruh kompleks bangunan perguruan Hoa San Pai yang cukup luas, mereka tidak menemukan apa-apa. Bahkan para murid yang bertugas jaga tidak ada yang melihat orang asing memasuki perkampungan mereka. Kini dua orang tosu lain yang berpakaian sama dengan mereka, bergabung dengan mereka. Lima orang tosu itu lalu bergegas memasuki kamar guru mereka dan mereka mendapatkan guru mereka yang tua menggeletak pingsan. Empat puluh, pembunuh gelap berbaju putih. Mereka cepat menyalakan penerangan yang lebih besar dan seorang dari mereka yang paling tua memeriksa keadaan gurunya. Dia terkejut dan cepat menarik kembali tangannya ketika meraba dada Goatli yang sanjin karena dada itu terasa panas seperti terbakar. Ketika diteliti, ternyata baju kakek itu berlubang dan ada tapak lima buah jari tangan berwarna hitam tergambar pada dada Goatli yang sanjin. Aih, suhu telah terkena pukulan beracun yang amat hebat katanya dan kini mereka semua melakukan pemeriksaan. Ketika mereka mencoba untuk membantu guru mereka dengan menempelkan tangan pada tubuh yang panas itu, tenaga sinkeng, tenaga sakti, mereka membalik. Tentu saja mereka terkejut sekali dan hanya dapat membalurkan obat luar di dada yang terkena pukulan lima jari tangan menghitam itu. Mereka tidak berani memberi obat dalam karena belum tahu pukulan beracun apa yang melukai guru mereka. Juga semua usaha mereka untuk membuat guru mereka siuman dari pingsannya gagal karena ketika menotok jalan darah tubuh gurunya, hasilnya membuat jalan darah itu semakin kacau. Lima orang itu berunding, apa yang harus mereka lakukan dan mereka menduga-duga siapa orangnya yang dapat memukul dan melukai guru mereka. Penyerang itu pasti orang yang memiliki ilmu yang amat dasyat. Padahal, lima orang tosu itu adalah para murid tingkat pertama dari Goatli yang sanjin. Bahkan mereka berlima yang diserahi tugas mewakili guru mereka memimpin Partai Persilatan Hoa San Pai karena guru mereka sudah tua dan hanya lebih banyak bertapa daripada melibatkan diri dalam urusan dunia. Lima orang tosu itu adalah orang-orang yang terkenal nama mereka di dunia persilatan. Siapa yang tidak mengenal Hoa San Ngo Heng Tin, pasukan lima unsur dari Hoa San. Kalau mereka maju bersama, mereka membentuk Ngo Heng Tin, barisan lima unsur, yang amat dasyat dan kuat. Bahkan nama mereka juga memakai nama lima unsur itu, yalah Huo, api, kim, emas, bok, kayu, sui, air, dan toh, tanah. Nama mereka adalah Tian Huo tosu berusia 50 tahun dan bertubuh tinggi kurus, menjadi pimpinan dari Ngo Heng Tin mereka, yang kedua Tian Kim tosu berusia 48 tahun dan bertubuh sedang berwajah tampan, ketiga Tian Bok tosu berusia 46 tahun bertubuh genduk pendek, keempat Tian Sui tosu berusia 44 tahun bertubuh tinggi besar dan kelima adalah Tian To tosu berusia 42 tahun dan bermuka hitam. Kelima orang tosu ini tentu saja sudah memiliki tingkat ilmu silat yang tangguh. Keistimewaan mereka adalah ilmu Ngo Heng Kun, silat lima unsur, dan Ngo Heng Kiam Sud, ilmu pedang lima unsur, dan puncak kekuatan mereka adalah kalau mereka maju berlima membentuk Ngo Heng Tin, barisan lima unsur. Heran, siapakah orang yang dapat melukai suhu seperti ini kata Tian Huo tosu. Luka suhu amat hebat dan aneh. Bahkan usaha kita untuk mengusir hawa beracun dengan pengorahan Sinh Heng kita juga gagal kata Tian Kim tosu. Orang itu tentu musuh besar suhu. Akan tetapi bagaimana mungkin? Melihat bentuk tubuhnya, dia hanya seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 20 tahun. Padahal suhu telah hampir 20 tahun tidak mau terlibat urusan dunia. Siapakah laki-laki muda itu? Melihat betapa dia dapat melukai suhu, dan kira perginya demikian cepat, bahkan tidak ada murid penjaga yang melihatnya, dapat diketahui bahwa dia memiliki kepandayan yang tinggi, kata Tian Bok tosu. Sudahlah, kiranya tidak perlu untuk memusinkan hal itu pada saat ini. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menyembuhkan suhu yang terluka parah, kata Tian Sui tosu. Benar sekali kata Tian toto tosu. Keselamatan dan pulihnya kesehatan suhu adalah yang paling penting. Hem, aku pun memikirkan hal itu. Kukira, hanya satu orang saja yang akan mampu mengobati suhu sampai sembuh. Orang itu adalah Im yang yoksian kata empat orang saudara seperguruannya serempak. Tian Huo tosu mengangguk. Benar, perintu, aku, kira, hanya di alas satu-satunya orang yang dapat mengobati dan menyembuhkan suhu dan dia tinggal tak jauh dari sini. Kalau begitu, biar aku sekarang juga pergi berkunjung ke sana dan mohon pertolongannya kata Tian toto tosu yang bermuka hitam. Jangan, suhu, tidak sopan malam-malam begini mengganggu yoksian. Lebih baik besok pagi saja kita berlima yang pergi ke sana. Kalau kita pergi berlima berarti bahwa kita sangat mengharapkan pertolongannya, kata Tian Huo tosu. Akan tetapi seperti kita sudah mendengar, sudah bertahun-tahun Im yang yoksian bertapa seperti suhu. Tidak pernah lagi mencampuri urusan dunia. Bagaimana kalau beliau menolak permintaan kita kata Tian bok tosu dengan suara ragu. Pinto kira, kalau kita berlima yang mohon kepadanya dan yang membutuhkan pertolongan adalah suhu, dia pasti akan mau menolong. Demikianlah, dengan hati gelisah lima orang tosu yang gagah perkasa itu menjaga guru mereka. Hati mereka bukan hanya gelisah, melainkan juga merasa tidak berdaya. Pada keesokan harinya, setelah memesan kepada para murid untuk melakukan penjagaan ketat, Hoasan Ngao Heng Tin ini meninggalkan perkampungan Hoasan Pai dan berlari cepat menuju ke lereng bukit sebelah timur. Mereka memang tidak berangkat terlalu pagi agar jangan mengganggu dewa obat itu. Akan tetapi, ketika lima orang tosu itu tiba di depan pondok sederhana Im yang yoksian, mereka melihat banyak orang dusun, laki-laki dan perempuan, berkumpul di depan pondok dan kelihatan bingung dan gelisah. Tian huo tosu segera bertanya kepada mereka. Apakah yang terjadi maka kalian berkumpul di sini? Mana Im yang yoksian, kami ingin bertemu dan bicara. Seorang dari para penduduk dusun yang sudah tua berkata dengan suara gemetar. Totiang, bapak pendeta, tadi ketika dua orang penduduk dusun datang ke sini pagi-pagi untuk minta obat, pintu rumah terbuka dan ketika mereka melihat ke dalam, mereka mendapatkan Im yang yoksian telah tewas menggeletak di lantai. Lima orang tosu itu terkejut sekali dan mereka segera memasuki pondok sederhana itu. Mereka melihat tubuh dewa obat itu telah diangkat oleh penduduk dan direbahkan di atas pembaringan kayu. Mereka segera memeriksanya dan mereka terkejut melihat dewa obat itu ternyata telah tewas dan di dada dan lambungnya terdapat bekas telapak tangan menghitam. Dewa obat itu telah dipukul dengan pukulan beracun yang sama dengan yang diderita guru mereka. Tentu oleh orang yang sama pula. Agaknya karena menerima pukulan sampai dua kali, di dada dan lambung, si dewa obat tidak dapat bertahan hidup dan tewas seketika. Hal ini membuktikan pula betapa hebatnya kepandaian penyerang guru mereka itu. Setelah memeriksa dengan cermat dan melihat bahwa si dewa obat benar-benar tewas oleh dua pukulan itu, lima orang tosu Hoa San Pai itu lalu berpamit dari para penduduk dusun yang akan mengurus jenazah dewa obat yang seringkali menolong mereka itu. Ternyata si dewa obat itu tinggal seorang diri di pondoknya. Dapat dibayangkan betapa gelisahnya hati lima orang tosu itu ketika tiba di perkampungan Hoa San Pai melihat bahwa guru mereka belum juga siuman dari pingsannya dan tubuhnya tetap panas. Berapa lama suhu mereka akan dapat bertahan? Kembali sehari semalam lima orang tosu itu tidak dapat tidur nyenyak dan mereka selalu merasa gelisah. Karena tidak mengenal ilmu pukulan beracun yang diderita guru mereka, mereka tetap tidak berani meminumkan obat karena kalau salah obat keadaan guru mereka akan menjadi lebih parah. Mereka hanya mencoba untuk memberi obat luar di dada yang dicap lima jari menghitam itu. Pada keesokan harinya, ketika lima orang tosu itu menjaga guru mereka yang belum juga siuman, seorang murid dengan nafas memburu datang melapor bahwa di luar perkampungan ada seorang pemuda yang dikeroyok para murid Hoa San Pai. Sikapnya mencurigakan, agaknya dia minta bertemu dengan pimpinan Hoa San Pai. Karena mencurigakan, para suheng, kakak seperguruan, minta agar dia meninggalkan pedangnya sebelum memasuki perkampungan, akan tetapi dia menolak. Karena para suheng menjadi semakin curiga maka kami berusaha menangkapnya, akan tetapi dialihai sekali. Lima orang tosu itu segera berlompatan keluar dan benar saja, mereka melihat seorang pemuda dikeroyok oleh dua puluh lebih murid Hoa San Pai. Sebagian besar para pengeroyok itu adalah murid tingkat dua dan tiga yang ilmu silatnya sudah lumayan, akan tetapi senjata mereka berupa pedang, golok, dan tombak sama sekali tidak dapat menyentuh tubuh pemuda yang bergerak sedemikian cepatnya sehingga para murid itu seolah menyerang bayangan saja. Kalian semua mundur teriak Tian Huo Tosu melihat betapa banyak murid sudah roboh terkena tamparan pemuda itu, walaupun yang tertampar itu tidak luka parah dan hanya senjata mereka yang terlempar dan tubuh mereka terpelanting. Pemuda itu bukan lain adalah Pouh Chun Giok. Seperti kita ketahui, Chun Giok berpisah dari Cheng Cheng. Gadis itu menuju ke lereng timur untuk menemui gurunya sedangkan dia sendiri pergi ke lereng barat untuk mengunjungi Goat Liang San Jin ketua Hoa San Pai yang menjadi sahabat baik Pak Kong Lo Jin, kakek gurunya. Ketika dia tiba di depan gapura perkampungan Hoa San Pai di lereng sebelah barat Loa San, dia segera dihadang oleh belasan orang yang tampak bengis dan penuh curiga memandangnya. Hei, berhenti dulu. Siapa engkau berkeliaran di sini dan apa keperluanmu seorang dari mereka bertanya dengan suara membentak. Chun Giok tersenyum dan mengangkat kedua tangan memberi hormat. Maafkan kalau aku mengganggu. Aku datang berkunjung untuk bertemu dengan ketua Hoa San Pai. Ketua Hoa San Pai tidak menerima tamu, sedang sibuk. Hayo engkau mengaku lebih dulu siapa engkau dan apa keperluanmu. Kalau ketua Hoa San Pai tidak dapat menemui aku, maka aku ingin bicara dengan para pimpinan Hoa San Pai, kata Chun Giok yang tidak mau mengakui nama dan keperluannya karena dia melihat sikap mereka yang penuh curiga dan tidak ramah. Dia tentu penjahat itu tiba-tiba terdengar suara dan seolah-olah seruan ini merupakan komando karena tiba-tiba saja mereka semua menyerbu dan menyerang Chun Giok. Tentu saja Chun Giok tidak tinggal diam. Dia menggunakan ginkangnya yang istimewa untuk berkelebatan menghindar dari semua serangan, membagi-bagi tamparan yang hanya dibatasi untuk membuat para pengeroyok melepaskan senjata dan terpelanting. Pada saat itu, muncul lima orang Tosu pimpinan itu. Begitu Tian Huo Tosu membentak dan menyuruh semua murid mundur, para anggauta Hoa San Pai itu sering tak mundur dan mengepung dengan lingkaran besar. Mereka hanya menonton dan siap dengan senjata di tangan. Sementara itu, Tian Huo Tosu memberi isyarat kepada adik-adik seperguruannya dan mereka berlima sudah mencabut pedang dan mengepung Chun Giok. Melihat betapa pemuda itu dapat bergerak sedemikian cepatnya, mereka berlima yakin bahwa tentu pemuda ini yang malam tadi menyerang dan melukai guru mereka dan pagi tadi membunuh Im Yang Yook Sian. Maka, tanpa banyak cakap lagi mereka berlima bergerak dan menyerang Chun Giok dengan pedang mereka. Dengan bentakan nyaring lima orang yang membentuk barisan pedang lima unsur itu menyerang sambung-menyambung. Chun Giok terkejut bukan main. Kalau saja dia tidak mempunyai ginkeng yang luar biasa, akan sukarlah menyelamatkan diri dari serangan pedang bertubi-tubi yang saling mendukung sehingga sulitlah untuk mengelak. Hanya berkat gerakannya yang luar biasa cepatnya sehingga dia seolah-olah menghilang dan berkelebar tanpa ada bayangan yang jelas, dia dapat menghindarkan diri. Akan tetapi permainan pedang barisan Ngo Heng itu memang hebat sekali. Gerakan mereka susul-menyusul dengan rapinya, bukan saja saling mendukung dan saling melindungi, melainkan juga memiliki kecepatan tinggi karena serangan itu susul-menyusul tiada hentinya. Chun Giok menjadi bingung juga. Tentu saja dia tidak ingin melukai seorang dari mereka. Dia tahu bahwa mereka itu menyerangnya membabi buta tentu ada sebab tertentu dan serangan mereka ini hanya merupakan suatu kesalahpahaman. Dia pun mengenal ilmu pedang Ngo Heng Kiam Sud karena dia mendapat pelajaran dari mendiang gurunya kemudian diperdalam oleh kakek gurunya. Akan tetapi, Ngo Heng Kiam Sud yang dilakukan lima orang dan membentuk Ngo Heng Kiam Tin ini sungguh amat dasyat. Tunggu dulu. Saya tidak ingin berkelahi dengan Ngo Wito Tiang, lima bapak pendekta serunya sambil melompat ke belakang. Akan tetapi lima orang Tosu yang kini merasa yakin bahwa pemuda ini yang lukai guru mereka karena pemuda itu amat lihai dan mampu menghindarkan semua serangan mereka, menjadi semakin marah dan mereka tidak mempedulikan seruan Chun Giok. Mereka bahkan menyerang semakin hebat. Karena dia mulai terdesak, terpaksa Chun Giok mencabut pedangnya. Sinar keemasan berkelebat ketika dia mencabut Kim Kong Kiam, pedang sinar emas, dan ketika dia mainkan pedangnya yang bergulung-gulung membuat perisai keemasan melindungi tubuhnya, lima orang Tosu itu terkejut bukan main. Chun Giok memang sengaja memainkan ilmu pedang Ngo Heng untuk mengimbangi serangan mereka. Dan setiap kali pedangnya bertemu dengan pedang lima orang Tosu itu, para murid tingkat pertama Hoa San Pai itu merasa betapa lengan mereka tergetar hebat. Akan tetapi karena Chun Giok tidak ingin melukai mereka, juga dia menjaga agar jangan sampai pedang pusakannya merusak pedang mereka dan dia hanya bertahan saja, maka perkelahian itu berlangsung seru. Setelah mereka mengepung dan menyerang sampai 30 jurus lebih dan belum juga seorang di antara mereka dapat melukai pemuda itu, lima orang Tosu Hoa San Pai itu menjadi semakin penasaran. Pemuda itu tidak pernah balas menyerang dan hal ini mendatangkan dua dugaan di hati mereka. Pertama, pemuda itu repot melindungi diri sehingga tidak sempat balas menyerang, atau pemuda itu sedemikian lihaainya sehingga ingin mempermainkan mereka. Dan gerakan pedang pemuda itu selalu menggunakan Ngo Heng Kiam Sud yang demikian hebatnya. Pada saat itu, sesosok bayangan putih memasuki lingkaran dengan melompati para murid yang membuat lingkaran itu dari luar. Tahan senjata. Hentikan perkelahian. Lima orang Tosu itu mendengar suara wanita ini segera berloncatan mundur dan mereka melihat seorang gadis cantik berpakaian putih berdiri di dekat pemuda itu, berhadapan dengan mereka. Sian Chai. Bukankah engkau Nona Cheng Cheng murid Imbiang Yok Sian kata Tian Huo Tosu dan mendengar ucapan orang pertama dari Ngo Heng Kiam Tin itu para sutenya juga segera teringat dan mengenal Cheng Cheng. Mengapa engkau menghentikan perkelahian kami? Totiang, pemuda ini bukan musuh. Siapa bilang? Nona Cheng Cheng, dialah yang lukai guru kami dan dia pula yang telah membunuh burumu, Imbiang Yok Sian. Hayo kau bantu kami membunuh penjahat kejam ini kata Tian Huo Tosu. Bukan. Gowitot yang keliru menuduh orang. Dia bukan pembunuh susyok Imbiang Yok Sian. Ketahuilah bahwa dia ini baru datang pagi hari ini bersama aku mendaki Hoasan. Berminggu-minggu dia melakukan perjalanan menuju Hoasan ini bersamaku. Totiang, tadi aku berpisah di kaki bukit dengan dia, dan aku langsung menuju ke pondok susyok Imbiang Yok Sian. Di sana kulihat susyok telah tewas dibunuh orang dan menurut para penduduk lusun yang mengurus jenazah susyok, katanya Totiang berlima telah datang ke sana. Karena mengira bahwa Ngoi Totiang tentu mengetahui siapa pembunuh susyok, maka aku segera lari ke sini dan melihat Ngoi, kalian berlima, berkelahi dengan sahabatku ini. Sian Chai. Kalau begitu kami salah sangka. Sicu, orang gagah, siapakah Sicu dan apa maksud Sicu berkunjung ke sini? Tanya Tian Huo Tosu. Totiang, tadi saya hendak memberi penjelasan akan tetapi Totiang berlima tidak memberi kesempatan kepada saya. Nama saya Pong Chun Giok dan saya diberitahu oleh Sukong Pak Kong Lo Jin bahwa Lo Chiam Pue Goat Liang San Jin adalah sahabat baik Sukong. Maka setelah berada di kaki bukit, saya ingin berkunjung dan memberi hormat kepada beliau. Sian Chai. Sungguh kami telah terburu nafsu. Kami menyangka bahwa engkau adalah musuh yang telah melukai suhu dan membunuh Im Yang Yoksian, maka kami lalu menyerangmu. Kiranya engkau adalah cucu murid Lo Chiam Pue Pak Kong Lo Jin. Maafkan kami, Sicu. Karena kita semua ini orang-orang sendiri, mari kalian masuk dan kita bicara di dalam. Ah, jadi Lo Chiam Pue Goat Liang San Jin terluka oleh orang yang membunuh Sukong Cheng Cheng bertanya, kaget dan semakin penasaran. Mari kita bicara di dalam, ajak Tian Huo Tosu dan mereka bertujuh lalu memasuki perkampungan dan duduk di ruangan depan rumah Induk Hoa San Pai. Tian Huo Tosu lalu menceritakan peristiwa yang terjadi. Kemarin malam, selagi suhu duduk bersama di, tiba-tiba beliau diserang orang. Kami mendengar dan segera memasuki kamar suhu, akan tetapi penyerang itu dapat melarikan diri. Gerakannya amat cepat dan kami hanya melihat bahwa dia seorang laki-laki muda tanpa kami dapat melihat jelas mukanya. Ketika kami memeriksa suhu, ternyata suhu pingsan dan terluka hebat. Pukulan beracun yang meninggalkan tanda hitam di dadanya amat parah. Kami berusaha mengobati, namun gagal. Kami lalu teringat kepada Im Yang Yoksian dan kami pada keesokan harinya pergi ke sana untuk mohon pertolongannya mengobati suhu. Akan tetapi setelah tiba di sana, orang-orang dusun sudah berada di sana dan ternyata beliau telah tewas terbunuh orang. Ketika kami memeriksa, ternyata beliau tewas karena pukulan yang sama seperti diderita suhu. Hanya bedanya, suhu belum tewas karena pembunuh itu hanya sempat memukulnya satu kali di dada dan keburu kami datang. Sedangkan Im Yang Yoksian menerima pukulan dua kali sehingga tewas. Demikianlah, ketika Pou Si Chu ini muncul, kami yang sedang bingung dan penasaran, melihat dia begitu liai, lalu menduga bahwa tentu dia pembunuhnya dan kami mengeroyuknya. Suhu tewas karena pukulan yang kalau aku tidak salah disebut Hektok Tong Sim Chiang, tangan racun hitam getarkan jantung. Pukulan itu amat jahat dan biarpun aku sudah mempelajari ilmu pengobatan dari Su Siok, namun luka akibat pukulan itu sukar disembuhkan. Kalau begitu, tolonglah, Nona. Tolong engkau periksa keadaan suhu. Siapa tahu engkau akan dapat mengobatinya, lima orang tosu itu bangkit dan serentak memberi hormat kepada Cheng Cheng. Baiklah, akan ku periksa. Akan tetapi aku tidak yakin apakah aku akan mampu mengobatinya. Mereka lalu memasuki kamar Goat Liang Sanjin. Tiga orang murid yang menjaga di dalam kamar itu lalu disuruh keluar oleh Tian Huo Tosu.